Bapak tidak pantas jadi presiden Presiden macam apa hanya bangun Makassar Presiden macam apa hanya bangun Jakarta Pemilu nanti saya akan bicara supaya Tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden Bismillahirrahmanirrahim Setelah mengganti nama-nama mereka Pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah Melakukan hitanan masal mulai dari umur 7 bulan Sampai umur 63 tahun Alhamdulillah waktu itu kami dibantu oleh Ayah Anda dokter Mulya Termizi Kebetulan beliau menjadi komandan Lantambal Angkatan Laut di Jayapura Beliau dulu bicara dakwah Islamia Dan kami mengantar beliau ke atas Menghitan saudara-saudara kita disana Alhamdulillah Sesudah itu beliau menulis surat Supaya saya membawa surat itu menghadap Presiden Soeharto di Jakarta Kami bawa kepala-kepala suku Kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang Sudah pakai kemeja bahkan sudah pakai jas Tetapi mereka belum bisa pakai sepatu Karena ukuran sepatunya waktu itu nomor 47 Selama hidupnya belum pernah menggunakan alas kaki Begitu masuk Islam disuruh pakai alas kaki Terpaksa tidak ada jenis sepatu itu Dan kami menggunakan sendal jepit Kelebihan tumit kami bawa mereka Naik pesawat Dari Bamina ke Jayapura Jayapura langsung menuju Makassar Dari Makassar Saya bawa mereka Kepala-kepala suku melihat pembangunan di kota Makassar Sesudah itu terbang ke Jakarta Tiba di Jakarta malam hari Kami naik mobil dijemput oleh teman-teman di Jakarta Dan kami bawa ke Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta Pusat Istirahat Pagi-pagi kami ke istana Sampai ke istana Alhamdulillah Presiden Soeharto berkenan menerima kami Beliau minta supaya pertemuannya jangan di istana Tapi di rumahnya di cendana Selisipas solat asar Kami langsung bertemu dengan beliau Beliau berdiri dengan senyum Ciri khasnya menyambut kehadiran Kepala-kepala suku bersama saya Kepala negara Menyambut kepala suku saling berpenuhkan Salaman Sesudah itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu Dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-ole Setelah diberikan oleh-ole Pak Harto minta supaya Kepala sukunya konferensi pers Lalu kepala suku angkat bicara waktu itu Bapak tidak pantas jadi Presiden Presiden macam apa hanya bangun Makassar Presiden macam apa hanya bangun Jakarta Pemilu nanti saya akan bicara supaya Tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi Presiden Kepala suku ini bicara berapi-api tapi pakai bahasa Wamina Pak Harto juga tidak tahu Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking Melihat gerakan kepala suku Beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus Mohon diterjemahkan Saya tidak menerjemahkan bahasa itu Tapi saya mentedaburi makna dibalik permintaan bahasa itu Wartawan TVRI waktu itu kasih saya dan saya menjawab bahwa Bapak Presiden yang terhormat Hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden Dan kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional Dengan cara itu Pak Harto langsung menerpon Menteri Agama Kepala-kepala suku yang tadi datang itu diberangkatkan Haji pada tahun itu juga Dengan cara tadabur bahasa itu Beliau menerpon Menteri Sosial Kami dibantu 417 unit rumah layak uni Beliau juga menyumbang seribu karun pakaian serba baru Beliau juga menyumbang 600 karton sampo 600 karton sabun 600 karton odol sikat gigi Dan plus beliau menyumbang 28 masjid Kepada 28 kampung yang masuk Islam Dan beliau mengatakan dakwah Jakarta Wamina tidak boleh menggunakan kapal laut Tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin